Kami sungguh bersuka cita untuk boleh kita membuka persekutuan ini di dalam doa dan kami akan, acara hari ini adalah whole plan based diet untuk cancer patient terus kemudian seperti biasa, Ariel Pampus biasanya ada people and inspiration terus kemudian renungan singkat dari Patunggur dan biasanya ceramah singkat mengenai kesehatan dari saya tapi hari ini karena Pak Andri sedang di rumah sakit maksudnya lagi kontrol perwajaran tadinya biasanya siang Andri sudah habis Oh, Andri sudah ada? Pak Andri sudah ada? Enggak, katanya tadi masih ini sih posisinya dia cuma online cuman dengerin aja Oke, beliau akan bergabung nanti setelah jadi acaranya adalah sesi pertama saya dulu untuk yang whole plan based diet seminar terus kemudian renungan dan terakhir Pak Andri biasanya saya yang telah kebelakangan tapi tidak apa-apa ini karena Pak Andri lagi di berobat jalan kita mulai aja dengan seminar dari saya Oke, hari ini adalah whole plan based diet kami ada beberapa pengumuman di sini minggu depan Ariopagus akan membawakan satu seminar akan mengadakan satu seminar The Power of Lifestyle Medicine di sini kami mengundang beberapa orang dokter dokter Benyamin itu saat ini sedang bekerja di WHO dia khusus berkecimpung di dalam hal epidemiologi terus kemudian juga apa namanya, dokter Tuan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Kukrida dia akan membawa mengenai khususnya minggu depan itu lebih banyak ke COVID-19 kemudian saya juga akan bawakan kemudian Pak Tumbul kemudian juga ada kesaksian dari seorang teman kami, Chandra beliau kena COVID beberapa waktu yang lalu karena memang masih muda kondisinya bagus dan dia kasih plasma darahnya ke pasien yang pada saat itu apa namanya hanya dalam beberapa waktu dalam beberapa jam dia bisa kondisinya membaik dengan luar biasa dan moderator ada seorang dosen dari Uslu Medan seorang dosen khusus untuk public health jadi kami himbau Bapak Ibu untuk bisa bergabung minggu depan di acara yang kami adakan biayanya itu Rp30.000 ini satu campur sari bagaimana kita berhadapan dengan COVID dan juga after COVID setelah ini kemudian kami juga khususnya dari TOSI suami saya serial workshop dan minggu depan kita ada workshop personal branding dan besok seperti biasa nanti malam oh nanti malam maaf nanti malam itu kita juga ada khususnya mengenai human capital ya PNS maupun ASN problem dan challenge dan minggu setiap Sabtu jam 8 sore 8 malam kami setiap minggu mengadakan penenungan ataupun umpamanya persekutuan untuk professional prison jadi Bapak Ibu kami undang untuk hadir pada acara besok di Areopagus jam 8 oke saya mungkin ada beberapa teman yang belum tahu siapa saya saya kembali lagi memperkenalkan 6 tahun yang lalu saya hampir 6 tahun yang lalu saya diponis cancer stadium 4 kemudian saya melakukan apa namanya operasi masektomi darah terus kemudian setelah itu saya mengambil satu apa namanya tindakan untuk tidak kemo tidak tidak radiasi bukan berarti saya gagah atau apa segala macam tapi saya percaya kalau tubuh kita dikasih kesempatan untuk self healing ya Tuhan sudah memampukan itu semuanya tapi bukan itu intinya intinya adalah waktu saya bilang Tuhan it's up to you Lord ya saya siap untuk Tuhan panggil anytime Tuhan mau sembuhan saya jadi penyerahan diri yang utuh dan yang penyerahan diri yang total itulah yang paling utama salah satu kenapa apa namanya zoom ini ataupun nantinya kita offline ini didirikan adalah kita tempat berbagi tempat kita sharing satu dengan yang lain dan saling menguatkan bahwa Kristus dimana yang saya imanin adalah itu menjadi kekuatan buat saya pribadi dan saya rasa untuk Bapak Ibu sekalian jadi kembali lagi apapun ya saya ingat sekali dengan lause dimana waktu saya belajar aku pangkir dia katakan semua penyakit itu startnya dari pikiran saya bergumul itu setiap hari hanya nanya pertanyaan yang sama dan jawabannya juga sama jadi jawabannya adalah nanti kamu tahu jadi sejak itu saya benar-benar belajar bagaimana emosi mempengaruhi seluruh tatanan kehidupannya kita itu yang saya mau highlight sedikit jadi kembali lagi ini adalah seminar yang umum ya kalau umpamanya Bapak Ibu punya problem silahkan konsult ke dokter ya ke onkologi putuskan sama-sama jadi ini hanya satu apa namanya satu pelajaran bahwa untuk kita punya knowledge tapi underline dari segala sesuatu kalau umpamanya Ibu Bapak atau siapapun di sini yang perlu konsultasi silahkan konsultasikan ke dokter masing-masing itu saja untuk pengantar dari saya kita akan masuk oke whole plant based diet apa sih whole plant based diet ya saya waktu apa namanya waktu saya dinyatakan dokter cancer langsung pulang dari dokter saya belanja saya saya benar-benar change my life ya saya start dengan whole plant based diet sampai sekarang walaupun saya enggak probably 6 bulan pertama memang saya mengikuti whole plant based diet tapi setelah saya merasakan tubuh saya enak saya enggak ikutin ini 100% tapi tetap sebagai guideline tetap saya mengikuti hal ini semaksimal mungkin saya bisa saya akan ikuti hal ini hal ini ya whole plant based diet itu adalah menekankan makanan utuh yang diproses secara minimal maksudnya secara minimal apa ya apa namanya kukun metodnya kita usahain sedemikian rupa supaya ya kalau umpamanya mentah saya juga apa namanya seminimal mungkin untuk prosesnya ya terus kemudian membatasi atau menghindari produk hewani khususnya untuk saya waktu pertama terus kemudian berfokus pada tanaman ya termasuk sayuran buah-buahan biji-bijian kolong-kolongan ya dan kacang-kacangan yang menjadi makanan utama ya tidak termasuk makanan di sini makanan olahan seperti gula putih ya terus kemudian tepung ya saya sama sekali waktu 6 bulan pertama saya memang benar-benar vegan sih ya waktu 6 bulan pertama kemudian memberikan perhatian khusus pada kualitas makanan dengan banyak kalau umpamanya apa namanya sebaiknya apa pakai yang organik atau enggak untuk sayur-sayuran sama buahnya kalau kita punya budget untuk apa namanya budget untuk yang organik go ahead tapi kalau umpamanya budgetnya limited it's okay ya jadi ada beberapa ada beberapa produk sekalipun juga kita gak bakalan bisa dapat yang 100% apa namanya organik jadi kalau umpamanya bisa memungkinkan atau kita punya akses untuk apa produk organik itu excellent ya nah apa sih bedanya whole plant based diet vegan plant based ya kalau umpamanya di sini saya bagi 3 kategori ya vegan itu makan untuk daging ya untuk daging daging merah daging putih vegan dia gak makan tapi plant based ya dia coba hindari kemudian whole plant based diet jadi plant based ya sama whole plant based apa sih bedanya di sini ya vegan kita semua udah tahu kalau umpamanya plant based jadi ada beberapa produk sampai sayur-sayuran yang apa namanya yang diproses atau diproses sedemikian rupa sampai nutrisinya juga gak terlalu maksimal tapi kalau whole plant based itu benar-benar produk yang contohnya apa sih di sini yang whole plant based nasi putih ya terus kemudian whole plant based apa nasi merah jadi sama-sama plant based tapi yang satu udah diproses sedemikian rupa yang satu enggak ya itu aja sih gambaran sedikitnya untuk yang plant based nah di sini seafood kalau umpamanya untuk vegan mereka gak makan tapi plant based dia coba untuk hindari ya walaupun mungkin 100% enggak gitu juga dengan sama dengan whole plant based dan produk-produk turunannya untuk yang vegan dia gak makan ya untuk plant based maupun yang whole plant based dia coba hindari untuk minyak ya vegan tetap makan ya plant based makan minyak ya untuk yang highly processed produk contohnya seperti apa ya nasi putih ya kemudian roti putih ya atau umpamanya makanan-makanan yang udah diproses kaleng-kalengan segala macem vegan mereka bisa makan ya plant based dia coba hindari tapi untuk whole plant based diet dia sama sekali katakan dia coba hindari tapi untuk yang whole grain whole grain itu apa sih biji-bijian beras dan lain sebagainya tetap sama dia makan tiga-tiganya mereka oke dan yang kolong-kolongan vegan plant based dia makan ini hanya sebagai satu gambaran umum aja mungkin bapak ibu bertanya whole grain based diet untuk cancer patient buktinya apa ya disini saya cuma mau kasih gambaran sedikit bahwa whole grain based diet ini research maupun juga penelitian ini yang sudah begitu banyak dilakukan dan contohnya salah satunya adalah yang ada disini Harvard juga support untuk whole grain based diet dengan apa namanya disini ada University of San Francisco mereka ada satu jurnal dia keluarin satu research disini the healing power of whole food plant based diet a nutrition prescription for cancer banyak hal lagi yang lain bapak ibu bisa lihat New York Times juga pernah mengatakan it's whole plant based kemudian Mayo Clinic sekalipun kita lihat disini how plant based food help fight untuk cancer jadi secara ilmiah bapak ibu bisa lihat bisa download di google diet ini benar-benar very good untuk support khususnya untuk cancer patient dan saya benar-benar apa namanya benar-benar mengikuti pola ini dan saya rasa badan saya oke tapi kalau umpamanya apa namanya kadang-kadang juga kalau saya keluar saya makan nggak nasi putih dan lain sebagainya iya saya makan karena sosialisasi nggak memungkinkan kita kalau umpamanya kita tolak semua juga repot juga jadi saya caranya seperti apa saya kalau umpamanya di luar kalau bisa memungkinkan saya hindari saya hindari tapi kalau nggak memungkinkan kayak umpamanya seperti pertemuan atau umpamanya meeting dan lain sebagainya jadi pulang saya akan perhatikan makannya saya saya banyakin lagi makanan tapi kalaupun umpamanya di pertemuan di luar saya usahain semaksimal mungkin saya nggak makan kemudian kemudian ada bukti ilmiah lagi yaitu The China Study oleh Colin Campbell saya benar-benar belajar mengenai hal ini saya mengambil lifestyle medicine itu di Roma Linda dari saya belajar dari teman-teman kita yang Avent karena saya apa namanya saya dari reform apa persekutuan apa namanya teologi dan sebagainya itu luar biasa bagus dan saya lihat teman-teman di Avent juga punya hal yang unik yang kita bisa pelajari bersama dan di China Study tersebut itu penelitian yang lama sekali oleh dokter Colin Campbell dia pergi ke China terus kemudian ke Filipin dia melihat beberapa kondisi yang ada di area itu kurang lebih tahun 80-an dia bisa mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya makanan Asia itu bagus dan sangat nutrisi tapi kenapa kondisinya saat ini seperti saat ini nah dikatakan di sini apa di sini ada 5 hal 5 kategori kita masukin itu adalah sayuran bapak ibu semua sudah tahu saya bisa jelasin lagi buah-buahan umbi-umbian biji-bijian untuk apa namanya karbohidrat kita dan juga untuk protein kacang-kacangan seperti lentil apa namanya almond dan lain sebagainya ada banyak makanan sih sebenarnya yang kita bisa dimati khususnya untuk di Indonesia kayak tempe tempe salah satu superfood saya hidup di food industry jadi saya kerja lebih dari 30 tahun di food industry satu kesimpulan kalau saya lihat beberapa penelitian belakangan ini beberapa minggu beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas micro bio itu mikro organisme yang ada di dalam perut kita jadi arahnya akan kemana jadi mereka melakukan satu penelitian di Stanford University itu sampai pada kesimpulan apa makanan yang seratnya tinggi yang whole plant based is a very good dan itu menyumbang mikro organisme yang ada di tubuh kita menjadi lebih stabil apa namanya di akhir pertemuan itu di akhir research itu ini satu hal yang apa namanya yang kita bisa pikirkan sama-sama jadi satu perlindungan buat kita bahwa mikro organisme yang ada di dalam tubuh kita khususnya di pencernaan kalau itu baik ya satu hari pup kita maaf pup kita itu bisa jadi peels karena mikro organisme yang baik yang ada di situ jadi ini hanya satu pemikiran aja yang yang aneh tapi kita bisa pikirin bersama bahwa Tuhan sudah menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna nah disini dikatakan apa kalau kalau makan sehat itu enggak enak enggak juga ya jadi tinggal bagaimana kita mengantisipasinya kalau umpamanya kita bilang waduh kita harus makan sehat semuanya langsung mikirin semuanya rebus-rebusan ya semua yang di steam selama hampir enam tahun ini saya makan bervariasi ya dengan kondisi yang ada enggak harus semuanya rebus-rebusan waduh kalau rebus-rebusan aja enggak kuat juga ya jadi Indonesia itu punya beragam kuliner yang kita bisa adaptasi sedemikian rupa khususnya untuk whole plan based diet dan itu gampang sekali kalau umpamanya di Amerika untuk whole plan based diet mungkin ada problem tapi kalau di kita makanan kita itu berlimpah ya dengan apa namanya cara masak yang berbeda-beda saya lahir besar di Sumatera papa saya menado mama saya Chinese jadi semuanya gado-gado saya maunya makannya kalau enggak mantep pedas padang ya atau umpamanya menado yang pedas atau umpamanya Chinese jadi benar-benar harus yang apa namanya spicy ya kita lihat kalau umpamanya di Sumatera lebih banyak arahnya ke Santan ya kemudian di Jawa Tahu Tempe kemudian di Sulawesi atau umpamanya di Timur itu lebih ke ikan jadi apapun yang ada ya resources yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian bisa bisa dipakai jadi enggak harus beli mananya yang yang fancy atau yang yang keren tapi makanan apa yang ada di area kita itu kita bisa fully utilize contohnya ada satu teman saya bilang gini dia mau pelayanan waktu itu ke nias dia bilang saya mau ngajarin mereka membuat tempe saya langsung bilang buat tempe buat tempe itu tengah hati loh tiga hari baru selesai sementara kalau di nias dia cuma duduk mancing dia didapat ikan dia didapat protein jadi untuk apa ngajarin tempe effortnya luar biasa dan mereka pasti enggak akan ngerjain jadi ini satu intermezzo aja Bapak Ibu jadi disini kita lihat apa tempat dimana kita tinggal pakai apa yang ada ya kayak umpamanya di NTT saya waktu itu pernah pelayanan ke NTT tempatnya tersang dan segala macem tapi disitu ada satu superfood yaitu apa pohon apa sih namanya aduh saya lupa itu superfood moringa bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia bahasa Indonesia saya lupa moringa jadi itu jadi superfood yang luar biasa dan saya juga kalau umpamanya ini di pasar kalau umpamanya kita lihat saya lihat kalau umpamanya ada oh daun moringa saya beli harganya murah Rp 5.000 tiga potong tiga ikat dan saya dapat sesuatu yang benar-benar superfood nah pola makanan bati adalah cara ampuh untuk mengurangi resiko cancer dan bagi orang yang telah didiagnosa dengan cancer ini merupakan cara penting untuk meningkatkan stamina semakin alami pola makan kita itu sungguh sangat berimpak ke tubuhnya kita seperti selalu saya katakan di seminar-seminar sebelumnya 8 tahun tubuh kita akan diganti seluruh sel di dalam tubuh kita akan diganti kecuali kornia mata maupun sum-sum tulang belakang kalau umpamanya itu tidak diganti aging agingnya kemana ya tinggal tergantung kondisinya kemana kalau umpamanya ada yang sakit ini ada yang sakit itu tergantung tubuh masing-masing jadi kalau kita makan dengan baik dan itu punya nutrisi yang luar biasa dan impactnya kita bisa rasakan karena makanan yang kita makan itu seperti di sini pigment kayak umpamanya ini sawi ungu itu zat yang ada di sana itu luar biasa sekali untuk antioksidannya maupun juga beta keratin kayak umpamanya tomat kemudian wortel tanaman-tanaman atau sayuran atau buah yang berwarna nah semua ini termasuk juga ubi jalan oreo no bapak ibu mungkin ubi jalan jadi ada satu penelitian dari China Study coba kalau kita perhatikan teman-sodera-sodera kita yang dari Papua untuk kondisi yang lampau ya mungkin 10 tahun yang lalu mungkin kondisi sekarang mungkin enggak tapi ada beberapa yang diperdalaman makanan utamanya mereka adalah apa ubi ya ubi direbus dibakar dan segala macam coba lihat apa namanya jantungnya berapa persen orang yang di Papua khususnya yang kedalaman punya sakit jantung itu kita bisa lihat disini saya enggak bisa kasih angka tapi nanti di lain waktu saya bisa kasih angkanya kemudian disini apa dengan makanan whole plant based diet ya makanan abadi yang banyak mengandung serat bisa atau menghilangkan kemampuan lihat yang ada seperti gimana nih ya sebentar Bapak Ibu mohon Bapak Ibu kalau umpam tidak jelas suara di di mute oke saya lanjutkan lagi ya kemudian apa namanya serat itu bisa apa namanya membersihkan menyapu lah kalau menyapu hormonal yang ada di dalam tubuhnya kita saya bersyukur selama 6 tahun terakhir beberapa kali saya pet scan belum kita deteksi lagi jadi saya enggak menyatakan bahwa saya sembuh total karena siapapun dia di dalam tubuhnya itu ada titik sel cancer ya tinggal kita kasih kesempatan enggak dia untuk berkembang kalau kita kasih kesempatan dia berkembang dia akan berkembang jadi saya bersyukur sampai saat ini saya belum terdeteksi lagi nah kembali lagi ya seringkali gini loh kita udah ngikutin whole plan based diet ya saya udah berapa tahun ngikutin tapi kadang-kadang kalau udah mulai sekali ya taste yang enak ya kemudian apa namanya makan ini makan itu kadang-kadang suka lupa dan suka kebabrasan saya ngalamin sih saya mulai lagi jadi setiap ini sudah lama nih ya selama corona selama 2020 saya oke ya terus kemudian ah ini udah bebas udah longgar saya mulai lagi dan saya ngerasain sih badan saya udah mulai gak enak saya mulai start lagi dengan whole plan based diet walaupun enggak terlalu strict ya kemudian apa di sini whole plan based diet itu menghindari daging dan produk susu ya untuk sedemikian rupa coba kita hindari ya enggak makan daging ayam maupun juga daging darah maupun daging putih hanya untuk sementara waktu sampai everything okay ya tapi kalau umpamanya bapak ibu yang mau apa namanya mau coba apa diet ini kalau umpamanya enggak ada penyakit atau apa ya bisa dimodifikasi sih demikian rupa tapi kalau umpamanya kayak kondisinya saya waktu itu saya enggak kemo saya enggak radiasi mau enggak mau tenaga saya untuk untuk berperang adalah mau enggak mau makannya dari dari makanan yang saya makan nah ini kita bisa lihat ya di sini apa namanya sayur-sayuran ya kalau umpamanya kita makan ya setengah pound jadi kurang lebih 435 setengah kilo lah ya setengah kilo sayur kalorinya berapa nah ini hebat ada makan sesuatu yang whole plan based sayur-sayuran kalau kita makan setengah kilo kalorinya berapa 100 ya jadi kalau makin banyak sayur yang kita makan kalorinya banyak enggak enggak ya terus kemudian sayur kalau umpamanya buah setengah-setengah kilo kalorinya berapa 300 kalori kemudian whole grain setengah kilo ya itu 500 kalori whole grain ya kayak umpamanya lentil kacang-kacangan merah kita bisa lihat ini hanya untuk dipukul rata kacang-kacangan kayak umpamanya almond bean papa bean ya itu setengah kilo kurang lebih 600 kalori nah di sini nih jadi kalau umpamanya saya ngikutin whole grain based diet waktu pertama sekali waktu saya bilang saya cancer 6 bulan pertama 3 bulan pertama saya turun saya beratnya 73 74 ya saya turun langsung ke 58 itu bukan objektifnya itu bonus ya jadi dengan saya makan sayur dan buah yang banyak ya badan saya juga menyusut ya dengan mungkin 6 bulan pertama itu adjustment enggak terlalu bagus mukanya tapi setelah sekarang kalau umpamanya bapak ibu bisa lihat saat ini muka saya dan saya bisa ngerasain muka saya makin hari makin fit dan kalau umpamanya saya naik dari lantai 1 ke lantai 3 itu saya bisa langsung dulu saya di lantai 2 saya tunggu dulu 2-3 menit atau pakai 5 menit baru saya bisa langsung naik ke lantai 3 sekarang saya bisa langsung naik turun dengan kondisi yang sangat sangat baik ya nah untuk apa namanya daging setengah kilo daging kalorinya berapa bapak ibu 1000 kemudian tepung 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 disini yang divine yang udah enggak ada kayak umpamanya kita beras beras putih kalau umpamanya disini dia bilang tepung setengah kilo itu kalorinya 1400 gula setengah kilo gula putih disini 1700 junk food dan lain sebagainya dan oil ya tengah kilo itu bisa 4000 intinya apa disini saya cuma mau katakan bahwa makan sesuatu yang nutrisi ya khususnya dari whole brain based diet bonusnya kurus objektifnya adalah sehat karena apa nutrisi yang kita makan itu benar-benar bisa mengganti sel tubuh kita untuk replacement sampai disini ada pertanyaan kalau enggak saya lanjutkan aja nah kita lihat disini ya kalau kita makan sayur dan buah yang banyak lambung kita itu full kayak umpamanya satu bapak ibu mungkin bisa coba ya kalau makan gaduh-gaduh siang ya kita coba perhatiin sampai jam berapa dia bisa extend kalau bapak ibu ini saya kalau makan gaduh-gaduh banyak atau sayur yang banyak itu sampai siang saya bisa masih kenyang karena apa kalau kita lihat ya sayuran atau buah yang kita makan itu full di lambung ya jadi kalau umpamanya ada bapak ibu bilang saya ada lambung kembung enggak enak ya dengan kita makan sayur dan buah yang seratnya banyak ya lambung kita secara ini jadi lebih padat dan dia turun perlahan karena sayur dan buah itu karena ada serat di dalamnya itu membentuk gel jadi kayak agar-agar jadi dia lebih padat dan dia akan dorong sedemikian rupa ya sampai ke bawah gas lambungnya juga berkurang dengan apa namanya signifikan kalau umpamanya kita makan apa namanya disini kacang-kacangan ya kentang ya enggak terlalu full ya tapi ini mau ngomong ini hanya satu ilustrasi ya dan terakhir adalah apa namanya daging ya masih ada space disitu jadi kalau umpamnya kita makan sedikit ya kalorinya tinggi tapi kita enggak terlalu apa namanya kita minta lagi mungkin kenyang tapi kita akan minta lagi karena perutnya kita itu merasa enggak cukup ya enggak full ini apa namanya saya cuma kasih highlight aja apa namanya meras ataupun umpamnya gandum yang sudah di refine jadi apa namanya mekatul atau umpamanya apa kulit luarnya itu sudah diambil ya sementara kulit luarnya itu adalah apa mengandung serat ya kemudian juga vitamin dan mineral disana dan juga fitoknya chemical yang ada di dalamnya jadi kenapa kita tekankan disini nasi merah nasi merah nasi merah ya nasi merah karena dari nasi merah yang paling minim karena kita kan makan tiga kali atau dua kali at least kita dapat sesuatu ya jadi dapat serat maupun juga vitamin yang ada dan mineral seminimum mungkin kita bisa dapat nah ini hanya satu gambaran ya serat yang ada itu ya apa namanya kita bandingin daging sama kacang-kacangan yang kita makan ya kayak umpamanya kacang Arab atau umpamanya apa kacang kedilai dan segala macam ya kita bandingin seringkali orang-orang gimana proteinnya bagusan mana daging atau kacang-kacangan ya untuk case ini ya kita bisa lihat kacang-kacangan seratnya tinggi gak tinggi daging ada serat gak gak ada ya terus kemudian untuk fitochemical kacang-kacangan ada fitochemical gak kacang-kacangan high dengan fitochemical sementara daging itu sama sekali gak ada untuk antioksidan apa namanya kacang-kacangan dan lentil itu sangat tinggi ya untuk antioksidan sementara untuk daging dan daging apapun juga itu gak ada antioksidannya ya untuk prebiotik juga sangat tinggi sementara untuk daging gak ada ya dan kita lihat disini apa namanya antioksidan ya kita bisa lihat disini tinggi faturasi fat ya di kacang-kacangan lemaknya ada tapi rendah dan sebenarnya di daging itu cukup lumayan tinggi nah disini kalau mempunyai bapak ibu yang selalu heboh dengan kolesterol ya disini dikatakan apa kacang-kacangan kolesterolnya ada gak zero untuk rentil dan ini sementara untuk daging itu apa moderate ada juga yang high untuk plant-based ya saya cuma pasti sama kayak tadi ya kalau mempunyai plant-based ini dengan kondisi 500 kalori ya yang kondisi yang sama epoh-epoh 500 kalori plant-based 500 kalori animal-based ya kolesterolnya untuk plant-basednya gak ada animal-animalnya daging di 200 lemaknya di 4 plant-based ya kemudian untuk disini bapak ibu bisa lihat tapi intinya disini adalah apa bapak ibu bisa lihat ya beta-cholatinnya ya di plant-based itu beta-cholatinnya bisa 30 ribu sementara di animal-based itu hanya sangat anak kecil sekali ya begitu juga dengan folat vitamin E magnesium ya jadi gak usah berlama-lama bapak ibu jadi makan sayur yang buah yang lebih banyak itu pesan saya ya nah ini kita memulainya plant-based itu dari mana apakah langsung drastis ya atau bertahap plant-based disini saya bisa gambarin ada dua ya plant-basednya ada yang plant-based ada yang whole ya yang kiri ini semuanya apa namanya kentang ya kentang plant-based ya tapi disini kentangnya oh ubi-ubinya masih ada kulit ya gak diproses ini lebih banyak diproses ya sementara yang whole plant itu gak terlalu bukan gak terlalu gak diproses sama sekali ya kalaupun diproses sangat limit waktu pas kita masak nah kalau disini dikatakan apa kita mau mulainya gimana nih kita udah ngerti nih plant-based apa segala macam ini bukan sesuatu yang apa rocket science yang luar biasa ini hal yang biasa dari kecil kita bilang makan sayur buah sayur buah sayur buah ya dan ini satu pelajaran yang sampai kadang-kadang kita dengar juga dengar ya nah sekarang kita mau nanya kapan mulai plant-based diet apakah kalau memiliki cancer patient yang kita katakan disini ada cancer patient apakah radikal ya atau cuman bertahap kalau umpamanya saya yang sebagai cancer patient saya langsung katakan cut jadi benar-benar drastis ya tapi kalau umpamanya kita sebagai umpamanya mau coba untuk mencegah atau apa mungkin bertahap bisa jadi saya selalu katakan ke teman-teman ya untuk yang cancer patient waduh gak bisa sih aduh gak bisa gak bisa oke saya bilang gak bisa oke gak ada problem saya cuman saya cuman katakan begini kalau lonceng kematian ibu bapak ibu udah berbunyi masih juga bandel makin keras tuh kunci belnya makin berbunyi itu aja sih pesan saya jadi mau pilih mana yang mau drastis atau yang gak drastis itu semua adalah pilihan bapak ini semua ya kemudian disini saya cuman kasih gambaran ini tahun 2017 ya breast cancer di beberapa negara ya kalau kita lihat ya Asia ada Jepang ada Thailand ya Filipin ya kemudian kalau umpamanya breast cancer itu 20 angkanya ya kemudian animal fat memakan daging yang banyak kalau umpamanya di Asia itu makan dagingnya gak terlalu banyak kurang lebih 20 gram per hari ya sementara kalau umpamanya di negara-negara maju itu di atas 100 gram per hari ya bapak ibu bisa lihat disini ini ya Austria kurang lebih di atas 70-80 tapi kita bisa katakan ini di atas 80 gram per hari nah yang kena breast cancer negara mana yang paling banyak yang makan dagingnya banyak atau makan dagingnya sedikit ya kita bisa lihat ya disini US Kanada Irlandia ya mereka makan daging makan minum susu itu begitu luar biasa ya dengan kondisi orang yang di Asia Thailand Filipin mungkin kondisinya kurang lebih sama sama kita ya Filipin sama Thailand kurang lebih sama sama kita jadi makanannya juga hampir sama jadi kalau umpamanya kita lihat disini apa sementara kalau umpamanya Asia itu kan lebih banyak makanan yang lebih ke land-based dibanding dengan yang di negara-negara maju jadi gak ada lagi kata enggak Bapak Ibu mulai makan yang sehat nah disini kita bisa lihat ya makanan ini gak ada label jadi start dengan makanan yang gak ada label yang paling sehat yang paling baik karena Tuhan sudah memberikan itu semua ya dengan begitu rupa ya just try ya dan itu sangat impactful itu aja kalau umpamanya ada pertanyaan Bapak Ibu oh ini saya kalau umpamanya ini sih satu hal yang biasa ya jadi kalau umpamanya mau mulai mulai dengan 50-50 guidelines ini bukan untuk yang cancer patient tapi untuk kita pada umumnya ya 50-50 itu maksudnya apa start dengan soup ya terus kemudian dengan salad ya terus dimasukin dengan 50% yang lagi makanan yang apa namanya karbohidrat yang umpamanya tepung-tepungan tapi yang masih ada yang gak dirakinasi ya terus kemudian minum air dan terakhir ini very basic gak perlu saya jelasin juga Bapak Ibu sudah mengerti ini hanya gaitan saya bahwa makan sehat punya impact yang luar biasa saya puji Tuhan sampai saat ini belum terdeteksi lagi dan ini satu pembelajaran bukan hanya saat yang lalu saya harus menikuti health-land-based diet tapi ini sekali saya udah cancer ya enggak ada kata enggak seumur hidup saya harus follow ini direction kalau enggak kita kasih kesempatan untuk dia berkembang jadi on top dari segala sesuatu Bapak Ibu ini seperti saya bilang jadi untuk masa depan ya yang paling diutamakan adalah ini sesuatu yang holistik yang kita bisa lihat di masa depan ya saat ini sudah mulai dikembangkan seperti mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita dan itu mempengaruhi emosinya kita juga ya terus kemudian untuk kondisi yang saat ini orang akan pergi apa namanya suprumen ya ini segala macam bagus enggak saya bukan katakan enggak bagus kalau umpamanya ini oh ya begitu ya Bapak Ibu bisa lihat segala sesuatu benefitnya tapi sesuatu yang apa namanya yang murah ya sayur buah yang setiap hari kita bisa provide dengan kondisi yang baik yang bisa cukup untuk memutuskan kebutuhan kita kenapa enggak start dari situ dulu jadi ini sesuatu yang holistik yang Bapak Ibu bisa pikirkan bersama jadi on top dari segala sesuatu adalah kembali ke Tuhan yang kita imani karena ada beberapa juga yang enggak seiman dengan kita tapi saya khususnya sebagai seorang Kristen saya percaya bahwa kekuatan hidup saya adalah di dalam Kristus dan enggak ada lagi kata yang enggak karena segala sesuatu itu karena saya kembali lagi berdekat berdekat kali saya katakan COVID itu punya pengaruh yang luar biasa besar saya kalau umpamanya enggak mengikuti program ini dan enggak apa namanya menaklukkan pemikiran saya emosi saya ke dalam ke tangan Kristus saya akan masuk ke putaran dua cancer bersyukur saya selama COVID walaupun tantangannya luar biasa tapi Tuhan kasih kekuatan itu kembali lagi penyerahan diri yang total 60% kalau emosi kita bisa ditaklukan secara tubuh apa namanya peradangan atau inflamasi itu akan burun dengan raksis dan kita memberi kesempatan untuk tubuh terakhir terima kasih Bapak Ibu semuanya sampai ketemu lagi nanti tangan dua minggu lagi pasca jadi kita enggak ketemu dari dua minggu kita akan ketemu tiga minggu kemudian selamat pasca Bapak Ibu semuanya siapkan hati dan pemikiran kita untuk menerima tubuh dan cawan Kristus yang sudah mati buat kita terima kasih saat ini kita akan atau mungkin ada pertanyaan sampai di sini ada pertanyaan sampai di sini kalau enggak nanti kita akan ada pertanyaan di terakhir sebelumnya saya itu sayur mentah bu sayur mentah apa dimasak kalau saya secara pribadi saya enggak bisa 100% sayur mentah jadi seminimal mungkin jadi kalaupun umpamanya dia mau dikukus dikukus sebentar karena ada beberapa sayuran saya enggak bisa kalaupun umpamanya enggak saya juga tumis jadi kalau umpamanya saya bisa makan salad saya makan salad tapi kalau umpamanya enggak saya kombinasi jadi apa yang menurut Bapak Ibu yang paling oke tapi seminimal mungkin kalau bisa apa namanya fresh so fresh mungkin itu lebih bagus tapi kalaupun umpamanya enggak saya 60 sampai 70-30 70-30 sayur sayur masak maupun juga mentah karena saya enggak saya enggak buat kalau saya mentah semuanya jadi tinggal kondisi Bapak Ibu oke makasih ada pertanyaan lagi yang lain selamat sore Bu ya silahkan kalau kalau mau tanya-tanya lewat WA boleh 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 tahu nomor WA 0812 bentar Bu nanti saya chat aja di sini Ibu ya boleh boleh ya makasih ya sama-sama nanti saya akan chat nomor telepon kami di 0812 98 18 32 22 oke ada lagi pertanyaan kalau enggak ada kalau enggak ada kita akan masuk ke firman ada renungan singkat dari Pak Tumbur silahkan Pak Tumbur selamat sore terima kasih untuk firman yang sudah diberikan setelah saya ini nanti ada kesaksian seorang rekan bernama Andri Haryanto seorang pengusaha yang cukup sukses lalu karena covid lalu dia juga kena cancer usus yang sangat dramatis jadi berharap Bapak Ibu atau teman-teman bisa mendengarkan yang bisa memberikan kita satu kekuatan karena pengalaman ini tidak gampang dan bagaimana dia menerobos seluruh kebuntuan yang Tuhan izinkan kepada dia nah menarik sekali kalau mendengarkan tadi istri saya membahas mengenai whole plan base dan saya mengikutinya itu programnya 21 hari saya 10 hari itu lempar handuk gak kuat begitu ya dan istri saya harus melawan itu dan melewat itu dengan sangat sukses tetapi walaupun saya 10 hari karena memang saya tidak mengidap penyakit itu ada implikasi logisnya yaitu apa saya juga lebih slimming saya lebih sehat dan ukuran saya juga lebih baik begitu ya secara ukuran karena mengkurang semua lemak-lemak jadi whole plan base itu memang sangat tidak gampang tetapi sangat sukacita lebih enteng gitu ya secara kesehatan nah saya mau berdua dulu sebentar untuk renungan yang akan saya bawakan secara singkat Tuhan urapi hambamu yang akan merenungkan bagian firmanmu dan juga sisi yang sudah memberikan satu urayan yang memberikan pengetahuan yang menghidupkan dan juga nanti rekan kami saudara Andri yang begitu dramatis di dalam hidupnya dan bagaimana dia melewati dan menanggung seluruh penderitaan yang Tuhan izinkan di dalam kanser usus Tuhan berkati kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur amin nah firman Tuhan hari ini saya ambil dari kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12 demikian firman Tuhan adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguh sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini bagian saat terdus saya waktu merenungkan karena istri saya membahas banyak mengenai kesehatan nah kalau kita bicara kesehatan kita semua harus sadar manusia jatuh di dalam dosa mengalami satu kemerosotan tidak hanya moral tetapi juga kemerosotan seluruh hidup dia sebagai arti di dalam dirinya manusia itu sendiri nah menarik disini ayat ini menceritakan mengenai hidup daripada Nuh dan bagaimana Nuh melewati seluruh hal cerita dan tontonan yang sangat memilukan karena manusia akan dihukum oleh Tuhan nah saya tidak membahas soal airbah itu tetapi yang saya menarik disini ada perkataan di ayat 12 kejadian 6 tulisannya Allah menilik bumi kalau udah ada kata menilik berarti sesuatu yang tuntas namanya juga menilik berarti ada sesuatu yang teliti dan ada sesuatu yang akurasi ini keseriusan Tuhan Allah melihat apa yang sudah dicipta saya langsung memikir kalau gitu saya sebagai manusia apalagi katanya kita murid daripada Tuhan pernahkah di dalam hidup kita masing-masing menilik melihat segala sesuatu tuntas melakukan segala sesuatu dengan teliti dan mengerjakannya itu dengan akurasi yang tepat karena ada kacamata Tuhan yang melihat itu menjadi satu refleksi sederhana di dalam satu hidup maka Allah menilik saya mempunyai satu pengertian berarti terus-menerus Allah tidak pernah lewat memandang setiap langkah manusia lebih daripada detik berarti disini semua yang dicipta oleh Tuhan ada sesuatu yang khusus sekali karena Tuhan pemelihara pencipta dan menopang segala sesuatu berarti apa yang sudah dicipta apa yang sudah ditopang dia harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri apa yang sudah dicipta ini pelajaran juga bagi kita kita sebagai manusia yang adalah mempunyai pikiran-pikiran Tuhan berarti kalau kita melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan berarti kita pun harus bertanggung jawab ini yang menjadi satu kesulitan bagi Anda dan saya bagaimana kita menjadi orang yang di-blessed and anointed di dalam Tuhan bagaimana kita diberkati diurapi oleh Tuhan ini menjadi satu kata di dalam diri saya Allah menilik jadi kata Allah menilik menjadi juga kita melihat agenda Tuhan dalam seluruh ciklian ini begitu luar biasa berarti secara aplikasi Anda dan saya juga tidak hanya kesehatan hidup sehari-hari di dalam COVID ini apakah kita mengerjakan satu agenda yang kita persembahkan di mesbah Tuhan ini sesuatu yang sangat sulit yang tidak gampang bagaimana kita mempertanggungjawabkan hal itu lalu kata Allah menilik kalau Allah menilik berarti pemahamannya ada optimalisasi ruang dan waktu dimana Tuhan berjalan menilik semua cipaan yang dimensi hidupnya begitu tepat begitu teliti nah itu sama juga bagi Anda dan saya sebagai manusia yang adalah turunan Allah berarti kita juga harus optimal di dalam ruang bergerak kanan-kiri dan bagaimana waktu yang kita pakai sedemikian rupa sehingga kalau tadi istri saya membahas saya tidak tahu bapak ibu atau teman-teman mendengarkan itu apakah itu sesuatu yang sulit atau itu menjadi refleksi secara jujur kita melihat sebenarnya sebagai manusia yang berdosa begitu jauh dari pemeliharaan Tuhan dan begitu ego kita seolah-olah puas dengan apa yang kita punya sehingga kita tidak pernah peka seluruh kesalahan kita sejengkal pun sedetik pun itu sudah merobohkan status daripada apa yang Tuhan rencanakan pribadi lepas pribadi lalu dari ayat 12 adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah nah ini ayat 11 lalu ayat 12 dan sungguh rusak benar kata ini sungguh rusak benar Tuhan menilai dan itu bisa dipahami oleh Anda dan saya kalau melihat dari kacamata Tuhan kalau kita tidak melihat dari kacamata Tuhan dianggap semua ini biasa semua ini bisnis as usual sehingga banyak teman-teman saya mengatakan bro ini kita mau pascah berarti kita harus dekat sama Tuhan lalu saya balik kalau tidak ada pascah apakah kita makin menjauh apakah makin mendekat lalu dia mengatakan apa kita ada waktu-waktu tertentu kita cari Tuhan kalau nanti ada waktu tertentu kita bertemu dengan Tuhan baru perlahan dan pasti kita menjadi satu dengan dunia ini sangat memilukan dan ini sangat-sangat merugikan bagi setiap orang ego di dalam dirinya mengilahkan dirinya dan menjurumuskan dia nah itulah kata sungguh rusak benar berarti ini cerminan dosa makin bermutasi maka dengan adanya covid itu menunjukkan mempertontonkan Tuhan berdolat dan Tuhan sungguh-sungguh menopang dan berkali-kali saya pribadi mengatakan di dalam setiap tempat saya ceramah baik yang sekuler maupun yang kristen saya mengatakan sejak pertama adanya konfirmasi covid dan sampai sekarang gue selalu mengatakan kenapa orang tidak pernah mengatakan I need Lord saya membutuhkan Tuhan yang ada apa I need vaksin that is ridiculous bukan berarti kita gak perlu vaksin vaksin itu fakta yang untuk kita meminimalisir tetapi kenapa orang di tengah sakit ada covid yang bersifat global orang tidak pernah berteriak-teriak we need you Lord gak ada itu menjadi satu kepalsuan yang dikatakan ini adalah manusia yang terus-menerus makin berdosa menjalankan hidupnya rusak jadi seluruh vaksin adalah the new savior itu sesuatu yang memalukan sesuatu yang memilukan vaksin bukan new savior vaksin is a vaksin fakta di dalam sains but first of all adalah we need Lord jadi kalau kita we need Lord vaksin yang diberikan kepada kita di bless diberkati dan dikuduskan sama Tuhan itu menjadi sesuatu yang berguna di hadapan Tuhan nah ini orang sering lupa jadi menjalankan hidup yang rusak mengakibatkan orang menikmati dosa walau mematikan tapi tidak ada rasa sesal seperti kawan saya teman-teman SMA saya sedih kenapa lu selalu berpikir yang kotor yang jorok tetapi lu mau nunggu berjam-jam lu mau terobos umruh belum lacat belum 60 untuk lu divaksin come on men bahkan lu menjelek-jelekin pendeta gua bukannya gua memelakan pendeta gua lu bilang pendeta gua menghina orang cungkok segala macam no dia bukan menghina dia membongkar kepalsuan kepalsuan itu harus dibongkar gak ada hubungannya rasis nah ini menjadi sesuatu saya mengatakan teman saya kalau kita sudah hidup rusak kita menikmati dosa walaupun itu mematikan tapi lu sama gua gak ada rasa sesal itulah kenajisan itulah kebusukan ketidakmampuan manusia keluar dari penjara dosa maka saya simpulkan dari renungan saya yang singkat penjara dosa itu ada 5 yang pertama penjara dosa itu adalah perangkat mematikan menjadi manusia berdosa makin berdosa makin buta mata rohaninya makin berdosa makin gelap seluruh pikirannya makin buta makin berdosa membutakan perasaannya jadi tumpul makin berdosa membutakan keinginannya untuk segala sesuatu yang mematikan dia jadi itu satu perangkat yang kedua membutakan yang ketiga akhirnya orang dipenjara oleh dosa dia akan bisa mengatakan hidup adalah berdosa seperti teman saya itu hidup adalah berdosa kita nikmati dosa nanti pengampunan dosa di gereja kita masing-masing gue ada tuh kasih komunis segala macam segala macam dengan pasur gue selesai dosa gue itu menjadi sesuatu keterlukaan hati Tuhan saya bilang lalu dia bilang bro lu salah bro kalau Tuhan terluka berarti lu pernah ketemu Tuhan bagaimana sih perasaan Tuhan kalau terluka lu tahu dia terluka bagaimana mustinya Tuhan itu harus lebih kasihan sama gue dong karena gue lebih terluka Tuhan itu gak ada belas kasihan sama gue bro Tuhan itu lebih merasa terluka dirinya sendiri maka lu harus menyayangi Tuhan kan dia Tuhan ngapain kita harus sayang dia sendiri dong bisa beresin luka hatinya dia dari gue yang jahat itu menjadi satu ungkapan-ungkapan yang melawan Tuhan secara tidak sadar saya di dalam grup WA teman-teman yang 50 orang itu di dalam SMA dulu saya tuh bundle sekarang mereka yang baik-baik seperti pastor-pastor justru berbalik begitu lalu saya mengatakan kita ada waktunya bro kita harus kembali kepada yang benar mereka bilang lu sih terlalu bergantung sama pendeta gue yang di Kemayoran loh gue bukan bergantung sama pendeta gue di Kemayoran melalui dia ada suara kebenaran dan suara kebenaran itu menilik hati gue secara pribadi dan membangunkan gue mengerti kenapa Tuhan memerintah kenapa Tuhan menegur gue berdosa lu juga berdosa sekarang gue tanya bro ada gak pendeta lu mengatakan sesuatu yang busuk daripada jemaatnya untuk kembali kebenaran yang total yang optimal di dalam Kristus firman itu menyandai narasi yang hidup ah udahlah bro kita gak usah bicara dosa memang hamba Tuhan lu itu pendeta lu sok tahu gue ini orang ini juga gue juga dari Cungkok dari segala macam wah gitu ribut luar biasa begitu ya jadi saya tidak terlalu banyak komentar lagi begitu ya soal COVID yang kemarin menjadi satu viral nah jadi penjara dosa yang keempat bagi saya adalah bisikan iblis itu menghanyutkan dan terasa sejuk tapi melumpuhkan seluruh aspek hidup sampai yang terkecil hati-hati saya bicara ini untuk memberikan kepada diri saya sendiri dan kepada bapak ibu atau teman-teman mendengarkan bisikan iblis itu menghanyutkan dan terasa sejuk tapi lumpuh kita untuk tidak lagi mampu melihat segala sesuatu yang absolut segala sesuatu yang benar yang lima yang terakhir sebelum kesaksian nanti berarti penjara dosa adalah kita budak dosa menjadi bagian yang sangat luar biasa hebat setting daripada iblis mempunyai rencana jahatnya untuk membawa manusia memenuhi kejahatan di bumi dan bersama-sama iblis mengajak orang yang sudah disesatkan menuju penghakiman abadi di ruang istana neraka kepada kebinasan kekal amin kita berdoa sebentar berdoa dan berterima kasih untuk renungan yang boleh kami bagikan secara singkat Tuhan Urapi dan Tuhan Berkati dan sempurna di dalam kendakmu di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami serahkan doa ini amin terima kasih terima kasih pak semuanya semuanya serah ya siapkan hati untuk masuk ke pasca dua minggu yang akan datang karena momen pasca adalah momen yang luar biasa dimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jadi bapak ibu yang saat ini mungkin ada yang sakit atau apa kembali ke Kristus yang kita imani tidak ada cara lagi yang lain karena itu kekuatan kita oke terima kasih ada beberapa orang yang saya belum kenal sebelum kita masuk ke People Inspiration atau mungkin ada yang mau kasih kesaksian silahkan diberikan kesempatan lima menit untuk bapak ibu kalau momenya ada yang mau kasih kesaksian atau mungkin kakak Teli bisa kasih kesaksian oh Teli oh bukan saya pikir Teli oke atau momenya siapa yang mau kasih kesaksian silahkan kalau gak ada gak apa-apa kita masuk ke People Inspiration Pak Andri adalah seorang businessman dia punya travel bureau yang sukses ya dengan keadaan COVID semuanya travel semuanya tiara ya itu satu terus kemudian beberapa kemudian setelah COVID dia dinyatakan dokter apa namanya cancer usus usus besar dua anak perempuannya ya sama istri tercinta itu pernah COVID jadi tiga orang itu masuk ke rumah sakit pada saat yang bersamaan jadi bagaimana penderitaannya itu luar biasa mungkin kita akan dengar kerasian dari Pak Andri ya satu hal saya cuma kasih highlight kalau saya lihat apa yang saya lihat dari yang dialami Pak Andri itu luar biasa sekali jadi khususnya dari tubuh ya saya bicara dari tubuh kalau umpamanya cancer payudara itu operasi itu sekali ya kalau apa cancer usus itu gak mungkin sekali minimum itu dua kali satu waktu pertama sekali ususnya dipotong ya terus kemudian operasi yang kedua muncul nyambung lagi ususnya dan itu pergumulannya luar biasa ya waktu pertama sekali waktu saya mau di operasi sama dokter ya rumah sakit gading kulit si dokter ini bilang bu payudara gak ada problem dia bilang saya sempat shock juga sih karena itu kan area yang paling depan gak ada apa namanya gak ada organ vital di situ jadi gampang operasinya saya pikir dia juga sih tapi kalau lihat penderitaannya Pak Andri dengan kondisi yang sekarang sebuang air besar pakai kantong itu satu perjuangan yang luar biasa tidak perpanjang lebar silahkan Pak Andri saat ini dia baru pulang dari kontrol dokter silahkan Pak Andri selamat sore Bu Sisi selamat sore Pak Tunggur selamat sore buat Bapak dan Ibu sekalian perkenalkan nama saya Andri panjangnya Andri Haryanto mohon maaf seharusnya tadi saya harusnya dijadwalkan bagian depan tapi karena harusnya janji dengan dokternya pagi dokternya harus mengikuti operasi atau mengadakan operasi jadi akhirnya diundur ke sore oke disini mungkin saya akan bercerita sedikit mengenai kehidupan saya yang sudah saya jalankan sekarang tadi sudah Bu Sisi sudah sampaikan terima kasih Bu Sisi tapi disini mungkin saya mau berbagi ini bukan untuk menjadi sebuah belas kasihan tetapi justru disini saya ingin memberitahukan kepada semua yang ada yang ada hadir pada sore hari ini inilah kehebatan daripada Tuhan Yesus yang luar biasa kepada saya dan keluarga saya saya mulai cerita saya saya usahakan sesingkat mungkin karena waktunya juga mungkin agak sedikit mepet jadi dimulai dengan perjuangan saya di kerja dari tahun 90 di dunia travel jadi di dunia travel saya sudah cukup lama dari tahun 90 itu bertugas dari staff biasa menjadi seorang tool leader yang merupakan impian banyak orang yang mana saya bisa jalan-jalan bisa keliling Indonesia bisa keliling dunia tapi dibayar jadi kalau orang lain mau jalan-jalan kumpulin duit dulu duitnya sudah ada dia bayar ke travel lalu dia bisa jalan-jalan kalau saya ini adalah salah satu orang yang beruntung yang mana saya disini bisa jalan-jalan gratis dibayar juga oleh pesertanya sambil terus berjalan saya terus mengalami banyak mujizat-mujizat dari Tuhan dari yang tinggal di kos-kosan kecil sampai akhirnya saya bisa menikah dan mempunyai anak dan juga bisa memiliki rumah dan juga perusahaan bisa menjadi besar dan menjadi buka perusahaan sendiri ketika dimasuk di tahun 2020 semua yang menjadi kebanggaan yang menjadi kebahagiaan ini semuanya berubah dan 2020 ini tepatnya di bulan Maret saya rasa bukan cuma saya saja yang mengalami hal yang sedupa tapi semua seluruh dunia mengalami hal yang sama itu kita kedatangan daripada tante corona nah jadi efek daripada tante corona ini memang yang paling utama menghajar terutama di dunia travel saya punya grup yang rencananya untuk berangkat di lebaran sekitar 24 grup juga di bulan Juni bahkan di bulan-bulan sampai berikutnya lagi sampai akhir tahun itu sudah banyak sekali grupnya semuanya akhirnya dibatalkan nah jadi ini pusingnya apalah karena kita sudah membayar ke airline sudah membayar ke hotel dan pihak mereka pun juga sulit untuk mengembalikan mereka tidak bisa mengembalikan uang tetapi mereka hanya bisa memberikan voucher yang berlaku sampai 2021 Desember tapi banyak klien yang tidak ngerti yang tidak mau tahu uangnya mau dibalikin jadi disitu saya berjuang untuk melewati dan bisa mengembalikan uang-uang yang sudah dibayarkan oleh peserta deposit-depositnya sehingga bisa dikembalikan supaya win-win solution kalau ada yang baik ya masih bisa nunda sampai 2021 saya kasih semua surat-surat resminya dari airlines-nya semuanya tidak akan ada hal-hal yang buruk yang kita lakukan untuk mereka karena ini memang terjadi untuk saya dan juga untuk semua travel yang ada di Indonesia nah terus berjuang nah disitu untuk corona mungkin buat kami walaupun memang sulit tetapi kita tetap bisa berjuang ya bisa berjuang artinya saya bisa mengganti profesi yang tadinya dari dunia travel bisa jualan ini jualan itu macam-macam saya bisa jualin yang penting anak buah saya yang bisa bertahan tetapi ya sayangnya dengan waktu yang berjalan terus bulan Juni bulan bulan Juni masuk ke Julai juga ke Agustus ternyata dari 20 karyawan saya semuanya akhirnya mereka mundur tersisa hanya 4 karyawan nah 4 karyawan yang tersisa inilah yang dipertahankan sebagai orang-orang yang membela ataupun setia kepada saya tetapi yang menjadi sebuah beban baru adalah di akhir Agustus saya mengalami sesuatu yang sedikit mencurigai yaitu saya keluar seringkali kalau buang air besar itu keluar darah kadang-kadang pengen mules tapi tidak bisa keluar tapi yang hanya keluar hanya darah saja kadang darah segar kadang-kadang darah hitam bahkan kalaupun sampai bisa keluar pun itu kotorannya berwarna hitam akhirnya setelah saya tanya tanya-tanya cari tahu saya coba September itu datang ke sebuah ke rumah sakit RSCM dan untuk menanyakan kondisi kenapa nih bisa seperti ini semua orang bilang ini gara-gara stres jadi lu stres semua stres pasti lah ya stres setelah saya dilakukan endoskopi ternyata hasil dari endoskopi ini adalah yang sangat mencengangkan yaitu saya ternyata sudah mengidap kanker khusus besar yang posisinya dekat dengan anus sepanjang atau sebesar 8 cm dan sudah masuk ke stadium 3A ya udah gitu kanker saya pun kanker ganas oke disitu saya sudah kayak langsung disampor gledek disampor halal lintar di tengah hari kaget sengah mati karena memang selama dari muda sampai umur sekarang ini saya jarang sakit jarang sakit saya sakitnya itu cuma hanya sakit ya paling sakit masuk angin seperti itu aja gak ada sakit-sakit yang berat nah jadi setelah mendapatkan berita itu waduh kepala seperti kayaknya keliling semua peningnya semuanya seperti mau pecah dan akhirnya saya coba lakukan lagi cari dokter alternatif apa nih solusinya untuk kanker seperti itu jadi kalau dokter yang pertama bilang wah ini harus segera dioperasi harus dioperasi diangkat kalau diangkat berarti saya harus dilakukan operasi stoma yaitu stoma menggunakan kantong membuang kotorannya melalui kantong dan itu karena lokasi dekat dengan anus makanya anusnya harus ditutup saya sebagai yang ingin normal masih pengen sembuh tapi pengen menggunakan anus saya saya coba cari dokter lain dapatlah dokter lain dokter lain ini sebenarnya isinya kurang lebih sama cuma cara penyampaiannya yang lebih baik jadi dia menyampaikan kita bisa coba alternatifnya adalah kita buat tetap kontong stoma lalu kita akan lakukan kemoterapi dan juga lakukan radioterapi mengharap senti ini lebih mengecil mengecilnya itu akhirnya nanti bisa ditutup lagi cuman emang kerja operasinya sebenarnya nah cuma karena kasus saya dekat dengan anus saya bukan mau potong-potong lalu saya karena saya merasa saya kerja di travel saya sering traveling ke luar negeri repot banget kalau saya pakai kantong itu setiap hari nah selanjutnya saya coba usahakan dokter konsekuensinya Pak Andri yaitu anda harus melakukan operasi tiga kali satu operasi pembuat kantong dulu stoma kedua kemo dan radioterapi lalu operasi pemotongan daripada kanker yang ketiga penutupan nah jadi emang kalau dokter menyampaikan everything is so simple ya semuanya begitu indah ya ini paling cuma tiga bulan enam bulan paling lama empat bulan enam bulan selesai beres rapi semua oke jadi akhirnya dengan keberanian dan nekatnya kita saya lakukan oke yes jadi di September itu saya dilakukan operasi pertama menggunakan stoma jerawat selama seminggu lalu pulang ke rumah cuma di sini setelah pulang ke rumah ini saya agak kagok aja apa yang stoma ini jadi mungkin saya harus gambarkan kantong plastik yang ada di dalam perut dipasang di perut sebelah kiri saya nah jadi otomatis setiap kali makan saya seperti kayak burung baru makan dikit bentar lagi langsung keluar jadi apa yang selama ini kita normalnya manusia makan biasanya keluar dari belakang itu prosesnya lumayan lama dan juga prosesnya itu kita masih bisa tahan kalau lagi mulas kalau lagi melalui belakang tapi kalau dari kantong ini kita gak ada cerita mulas suka-suka dia dia mau keluar kapan aja mau jember apa aja suka-suka dia dan gak bisa ditahan oke saya coba untuk menikmati walaupun dalam hati saya ini jujur pertama kali saya mendapatkan itu saya marah marah marahnya marah ke semua marah sama diri sendiri terus terang saya juga salah salah satunya saya marah kepada Tuhan kenapa? karena saya merasa kok Tuhan bisa kasih saya sakit kayak begini langsung berat begini situ saya terus keluar emosi tapi ya day by day akhirnya saya cuma hanya mengalami tekanan dan stres masuk setelah dua minggu kemudian saya mulai melakukan yang namanya radioterapi dan juga kemoterapi nah cuman saya masih bersyukur kemo yang saya lakukan ini masih minum obat tapi obat yang saya minum ini satu satu tablet itu 500 mili harus minum tiga kali sekali minum dan diminum dua kali jadi seumur-umur saya minum obat itu paling berapa gram saja sekali minum sekarang 1500 dikali dua 3000 gram itu untuk sehari dilakukan selama 23 hari oke saya bilang saya harus sembuh saya harus sehat jadi saya pasti harusnya sehat saya laksanakan itu saya tetap laksanakan itu radioterapi dan kemo ini dilakukan setiap hari setiap hari day by day pertama saya minum karena saya belum pernah minum obat begitu berat ini efeknya ke saya tiba-tiba badan saya merasa dingin beku lalu kelewengan mau pingsan berdiri pun saya gak kuat nah udah gitu harus ikutin radioterapi yang harus datang ke RSCM setiap hari terus dokter bilang oh itu biasa pak namanya juga masuk mungkin baru-baru pertama kali biasanya harusnya obat itu bereaksi setelah 10 hari tapi ini kok bapak baru pertama kali ya karena saya gak pernah minum obat-obat yang berat akhirnya satu hari masuk ke hari kedua sama kondisinya kayak begitu hari ketiga sudah lebih baik tapi selama 23 hari itu saya juga mengalami banyak masalah dengan stoma karena secara teori stoma itu bisa dipasang selama 3 hari dan lumayan sih biayanya satu stoma itu nilainya sekitar 58.000 sampai 65.000 jadi kalau secara teorinya kalau 3 hari lumayan lah dikalikan berapa hari tapi ternyata buktinya memasangkan stoma ini setengah hari pun kadang-kadang copot dan bocor wah ini setiap hari saya berhubungan sama istri saya ini yang begitu setia mendukung saya itu dia berhubungan setiap hari yang namanya setiap hari dengan kotoran salah posisi sedikit pecah salah duduk bocor jadi setiap hari seperti itu dan ini mengalami stres yang luar biasa buat saya saya merasa kayak wah saya udah cacat nih gitu ya terus oke saya paksakan terus sampai akhirnya mencapai ke-23 harinya lolos disitu dokter bilang yaudah nanti kita pereksa ya hari terakhir tanggal di-23 nya di hari ke-23 kita pereksa dan hasilnya setelah di pereksa saya disini ekspektasi saya terlalu tinggi saya terlalu yakin setelah tiga hari mengecil punya kanggar saya jadi kayaknya wah terlalu percaya diri dan percaya dengan kata-kata dokter setelah dilakukan pemeriksaan dalam Pak Andri mohon mahal selama 23 hari ini tidak sesuai dengan keinginan jadi kanggar tapi yang di dekat anusnya tapi yang malah bagian atas jadi harus diperpanjang lagi kemonya 14 hari nah saya bilang aduh itu aja 23 hari udah kayak setiap hari ya mengalami stressnya makan obat dan tekanannya luar biasa tambah lagi 14 hari nah disini disarankan Bapak kalau mau cepat gak usah 14 hari bisa tiga kali tapi pakai model infus nah infus ini lebih dahsyat lagi efeknya nah akibatnya pun juga kebadan juga akan lebih luar biasa lagi dan udah gitu biayanya sangat mahal sekali nah jadi saya bilang waduh coba saya pikir-pikir dulu efeknya kalau pakai infus ya itu kepala bisa potak segala macem jadi jadi setelah saya pikir dengan kondisi saya minum tablet aja saya udah keleangan bagaimana saya pakai kayak begituan pasti Bapak badan saya bisa lebih drop lagi dan jadi memang sebelumnya juga saya informasikan berat badan saya memang kelebihan ya 120 kilo tapi sejak dari pengobatan itu saya jadi 94 jadi udah lumayan banyak turunnya nah jadi saya akhirnya putuskan lagi yaudah 14 hari tes duit jalankan lagi oke jalankan lagi kemonya kita hajar lagi dengan minum obat tapi ditambah sekarang seharinya 4 tablet 4 tablet dikali 3 oke saya jalankan lagi masuk ke hari yang sampai ke 14 ini yang hari yang menjadi yang membanggakan buat saya akhirnya saya bisa melewati waktu yang cukup panjang disini dari dari proses pertama September Agustus Agustus masuk ke September September Oktober Oktober itulah baru selesai itu namanya kemoterapi dan juga radioterapinya masuk lagi ke November disini dokter bilang harus isi rahat 1 bulan Pak Andri biarkan isi rahat dulu baru nanti kita akan lakukan CT scan atau CT scan atau PET scan saya bilang yaudah sambil kita santai menikmati cuma hanya tinggal kantong gak ada masalah nah disitu timbul masalahnya yaitu keluar cairan bekas daripada radioterapi ya cairannya setiap hari keluar jadi disitu setiap hari saya harus bersihkan 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 ataupun sebenarnya saya udah pake kantong tapi ternyata masih keluar cairan bekas daripada radioterapi dimasuk di bulan apa namanya November MRI tapi ternyata sering ketakutan-ketakutan ini saya jadi punya trauma trauma masuk ke ruangan sempit MRI itu jarak antara muka dengan kita itu cuma hanya berapa cm baru masuk saya udah panik udah langsung panik udah kayak udah gak bisa nafas akhirnya gak bisa dilakukan CT scan CT scan lebih simple tapi kurang maksimal hasilnya tapi yaudahlah daripada saya tidak bisa juga seperti kayak masuk ke ruangan peti begitu akhirnya yaudah dilakukan CT scan singkatnya hasil dari CT scan menyenangkan mengecil mengecil jadi sehingga bisa dilakukan operasi saya bilang waduh haleluya nih siap-siap hasil kerja dari bersama istri itu luar biasa akhirnya diputuskanlah saya harus operasi di tanggal 5 Desember 2020 wah saya bilang sambil nunggu kesana saya senang banget tapi apa daya karena mungkin pada saat waktu saya CT scan tersebut istri saya karena setiap hari menemani saya ini fisik kurang begitu stabil dan kuat jadi di di bulan November itu juga di akhir November itu istri saya termasuk dua anak saya yang anak perempuan saya anak tiga dua perempuan satu laki anak perempuan dua ini anak yang pertama dan ketiga serta istri saya positif kena COVID-19 jadi di dalam keadaan yang sudah mempersiapkan di operasi ini ternyata saya harus mengantarkan sekarang kebalikannya saya harus mengantarkan istri dan anak-anak saya ke rumah sakit untuk mereka perawatan COVID-19 jadi tadinya yang persiapan saya begitu mentalnya sudah mulai siap sudah mulai stabil melihat atau menyaksikan istri saya dan anak-anak saya kena COVID-19 ini saya langsung benar-benar jatuh down paling-paling parah kenapa? karena saya sudah sering ngonton di TV sudah lihat berita efek dari COVID-19 itu mengerikan bahkan bisa orang meninggal dunia kena COVID-19 ini ketakutan saya kehilangan mereka itu luar biasa setiap hari saya hanya bisa cuma berdoa memohon menangis kepada Tuhan benar-benar Tuhan aduh kalau memang harus kau cabut nyawanya saya sebenarnya saya yang mati daripada anak dan istri saya kena juga setiap hari saya cuma hanya saya cuma hanya bisa mengeluh dan cuma hanya bisa menangis kepada Tuhan jadi hari yang ke-8 setelah anak-anak saya masuk ke rumah sakit COVID-19 dua anak saya haleluya memberikan kajaiban langsung negatif tapi istri saya masih positif jadi disitu saya cuma hanya berdoa lagi Tuhan jangan anak-anak saya sudah sehat oke saya terima kasih tapi istri saya yang paling penting juga istri saya karena dia adalah belahan saya belahan jiwa saya jangan kau ambil dia dari saya setelah itu saya berdoa berdoa nangis terus setiap hari saya memohon kepada Tuhan tapi akhirnya di hari yang ke-14 istri saya juga akhirnya menyatakan negatif bisa pulang cuma yang jadi permasalahan baru karena setelah COVID-19 istri saya pun gak boleh ketemu dengan saya dia harus isolasi mandiri lagi selama 14 hari jadi operasi saya itu yang harusnya tanggal 5 Desember akhirnya saya coba undur menjadi tanggal 15 Desember harapannya yang penting istri saya bisa keluar dari rumah sakit dulu isolasi mandirinya gak apa-apa yang penting dia kalau udah negatif udah diselamatkan oleh Tuhan buat saya udah cukup saya cuma bilang oke apa namanya kepada istri saya biarlah saya operasi sendiri jalankan sendiri yang penting kalian sudah sehat dulu nah ternyata memang benar 14 Desember itu istri saya sudah bisa keluar dari rumah sakit dan dia bisa beristirahat di di apa di satu tempat dengan anak-anak saya mereka beristirahat bertiga dan saya akhirnya memutuskan tangan 14 masuk ke rumah sakit untuk melakukan operasi sendiri di tanggal 15 jadi saya cuma hanya berdoa saya ditemani anak laki saya dan juga yang paling penting saya didukung oleh keluarga keluarga dari adik-adik saya dan juga adik ipar saya ini mereka cuma hanya sebagai benar-benar adalah orang-orang yang paling sangat sayang pada saya akhirnya saya datang ke rumah sakit RSM dan saya lakukan operasi di saat waktu operasi tersebut memang dokter juga menyampaikan ataupun di bagian administrasi menyampaikan Pak nanti di dalam operasi ini karena ini operasi di persiapkan ada satu masuk apa namanya ICU saya bilang ini masuk ICU apa ya maksudnya oh ini cuma hanya jaga-jaga kalau ada apa-apa nah terus saya tanya lagi sama dokter dok ini jaga-jaga ini oh itu jarang Pak yang terjadi masuk ICU cuma hanya kita prepare supaya kalau ada apa-apa Bapak sudah siap kamar nah ini yang paling penting saya harus sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bawel di rumah sakit bawel dengan dokter itu sangat penting ya karena jangan terlalu percaya dengan mereka semua karena ini yang terjadi kepada saya jadi pada saat waktu tanggal 15 pagi saya operasi masuklah operasi dia bilang operasi hanya paling lama berjalan 6 jam ya operasi 6 jam saja oke selesai begitu kita kembali lagi ke kamar perawatan Anda Anda sudah bisa selesai selesai urusannya oke so simple oke saya percaya saya berdoa dengan Tuhan Tuhan inilah finalnya saya saya serahkan diri saya saya serahkan padamu memang kalau memang saya pun sudah disitu sudah berserah saya bilang terserah Tuhan Tuhan mau tolong saya ya tolong dengan baik sembuhkan saya tolong melancarkan operasi saya dan Tuhan bisa berikan saya sesuatu yang kesempatan kedua dalam hidup saya nah kalaupun memang harus lewat ya mau ngomong apa saya juga sudah siap untuk lewat jadi masuklah ke ruang operasi disitu saya di operasi ternyata apa yang terjadi di luar duga operasi yang harusnya cuma 6 jam menjadi 11 jam nah jadi 11 jam ini saya pun tidak sadar di dalam keadaan saya di bius total itu saya cuma hanya merasa badan saya yang menggigil yang luar biasa karena saya memang tidak menggunakan baju apa-apa saya ingat saya cuma hanya pakai selembar kain kain saja gitu ya di operasi nah setelah itu saya cuma hanya merasa dingin yang luar biasa dan di dalam di dalam obat bius tersebut atau di dalam mimpi saya saya merasa kayak saya masuk ke dalam sebuah tarikan lubang besar lubang hitam ditarik tapi saya coba bangkit untuk keluar dari lubang itu ditarik lagi ditarik lagi ditarik lagi dan saya udah gak tau seperti apa saya cuma hanya menyebutkan nama Yesus Yesus Tuhan tolong tolong gak mempan akhirnya saya coba menyebutkan cuma satu kata yang saya beri dalam nama Tuhan Yesus terus saya ulang-ulang akhirnya saya bisa keluar dari lubang yang menarik saya ke dalam lubang gelap itu nah di saat saya sudah mulai keluar merasa terang itu nah disitu saya mulai kesadaran saya mulai agak sedikit terjadi dan apa yang terjadi ternyata saya cuma hanya badan saya gak bisa bergerak mata saya saja yang cuma bisa samar-samar melihat dalam keadaan teler saya cuma hanya merasa di hidung saya sudah dipasang selang masuk di mulut saya sudah dipasang oksigen mulut dan tangan kanan kiri saya pun sudah banyak selang termasuk ada yang buat pengambilan bekas operasi darah segala macam saya seperti kayak robot yang sedang ada di dalam tempat pemotongan seperti kayak binatang atau sapi yang lagi dalam tempat pemotongan saya gak bisa bergerak saya cuma hanya merasa gak nyaman nafas pun juga gak enak banget dan ada selang masuk ke apa namanya penggorokan saya saya coba untuk menenangkan diri supaya tetap bisa nafas tenang karena pada saat waktu itu karena saya panik suster pun bilang pak tenang tenang jangan ini tenang bapak sekarang ada di ICU ada di ICU saya juga disini berpikir saya gak pernah tahu yang namanya ICU seperti apa ternyata ICU itu adalah geraka kecil di dunia jadi saya cuma hanya mendengar di kanan kiri saya itu bukan cuma saya saja yang mengerang sakitan tapi banyak di kanan kiri saya juga yang mengalami hal yang sama ini geritanya luar biasa setelah akhirnya saya sudah mulai bisa menggerakkan kaki dan tangan dan saya sudah bisa mulai ngomong dengan dan ada selang di mulut saya cuma hanya ngomong ini buat apa saya bilang ini buat apa dengan keadaan ngomongnya juga gak jelas sama suster suster bilang ini oksigen saya bilang saya gak perlu oksigen ini bisa dicabut gak akhirnya suster bilang oh yaudah bapak udah bisa nafas bisa nafas cabut oksigennya tarik selangnya efek dari cabut selang ini tenggorokan saya sakit karena pasti ada luka jadi kalau dibilang ICU itu dimasukin selang gak apa-apa gak ada masalah bohong itu semuanya kita ada luka di sakit disini nah sekarang yang jadi permasalahan di hidung di hidung ini saya merasa gak nyaman juga kenapa karena hidung ini masuk ke ngorokan ada lagi masuk ke dalam saya tanya ini untuk apa ini untuk masuk ke ini bapak usus bukan ke usus apa namanya ke lambung karena di lambung bapak takut muntah makanya dimasukin selang itu supaya nanti muntahnya gak bikin sakit saya bilang justru ini lebih sakit buat saya saya minta tolong dicabut saya minta tolong dicabut suster bilang gak bisa pak kalau dicabut pasalnya susah lagi beginilah saya bilang saya yang bertanggung jawab saya minta cabut karena dengan ini saya mual terus akhirnya saya pengen muntah dan saya gak bisa nafas malahan saya berapa bersedia tanda tangan sign kalau ada apa-apa saya tanggung jawab sendiri saya bilang tolong dicabut akhirnya nunggu satu jam nah mulut saya ini karena banyaknya susah kesempatan untuk nafas orang ludahnya dimulut kita banyak dan hidung ini bikin kita keluar ludah kita makin banyak saya bilang saya gak merasa muah dan saya juga gak perlu itu saya bilang tolong saya tolong dicabut akhirnya saya dengan kesal dan marahnya saya bilang kalau gak mau dicabut saya cabut sendiri saya bilang padahal sih saya gak berani saya sebenarnya gak berani cuman karena emosi saya pikir saya takutinnya susernya karena dikontrol dengan kamera segala macam oke dokter bilang dicabut ditarik dari hidung rasanya lumayan ngilu nah setelah dicabut itu baru saya namanya bisa nafas secara secara manusia yang benar ya walaupun bekas itu sakit sakit banget sakit banget di leher nah setelah itu setelah selesai ternyata saya harus dirawat di ICU nah di ICU ini kanan-kanan kiri saya itu banyak orang yang sama punya penyakit yang lebih mengerikan bahkan ada anak kecil yang kakar otak sudah baru selesai operasi dia menangis karena ibunya gak ada dia menjerit-jerit di sebelah saya belum mesinnya belum seberang saya juga ada seorang bapak-bapak yang ingin bunuh diri kenapa? karena dia sudah sakit kankernya sudah dari otak nyambung ke paru-paru nyambung lagi ke semua hampir mau mati saya bilang waduh ini saya kalau makin lama makin disini bukan saya sehat malah makin cepat saya kembali kepada Tuhan saya bilang tolong suster kalau saya kan sekarang udah mulai stabil saya minta tolong saya balik ke kamar akhirnya saya baru balik ke kamar itu pun nunggu jadi saya di ICU selama 24 jam satu harian penuh tapi itu sudah seperti menurut saya sih sudah seperti kayak di neraka benar-benar neraka dan saya benar-benar keluar dari sana itu haleluya saya kembali ke kamar dan apesnya lagi di kamar saya itu sebelahnya lagi renovasi yang sampai jam 3 pagi nggak selesai ngelas segala macam tapi saya bilang mendingan saya dengerin suara ngelasan daripada saya harus dengerin suara jenitan orang di dalam kamar ICU saya nikmati setelah itu seminggu kemudian saya boleh pulang nah setelah pulang ternyata efek dari operasi ini baru keluar setelah seminggunya baru pulang ke rumah sakit yang luar biasa terjadi di bagian anus saya bekas operasinya jadi mungkin seperti yang saya harus informasikan operasi di seluruh badan itu menyakitkan tapi yang paling sakit justru adalah di daerah maaf bagian anus jadi jangan pernah deh operasi yang namanya ambeian segala macam karena sakitnya itu panjang banget di sana saat pulang ke rumah malamnya saya balik lagi ICU karena udah nggak tahan banget sakitnya masuk lagi rawat lagi dari mulai 22 Desember sampai tanggal 31 Desember dan disitu sakitnya bener-bener tidak berhenti sampai saya dikasih obat penahan sakit berbagai macam efeknya yang terakhir saya nge-fly nge-fly kelebihan overdosis daripada obat penahan sakit jadi akhir di tanggal 31 istri saya juga sudah datang ke rumah sakit menemani saya akhirnya saya bisa pulang saya cuma hanya berdoa Tuhan boleh nggak saya malam tahun baru saya bisa barengkan sama anak-anak saya karena saya udah kangen sama mereka sudah satu bulan saya nggak ketemu sama mereka akhirnya saya tanggal 31 pulang walaupun tidak merayakan tahun baru secara spesifik tapi saya merasa indah banget hidup saya bisa bersama-sama dengan anak saya jadi disitu saya berkumpul berdoa yaudah terima kasih masuk ke bulan Januari dan mulai ke bulan ke Februari ternyata selama Januari itu saya mengalami remesan ya remesan yang banyak dari anus saya itu yang kadang-kadang berbarangan dengan sakit yang luar biasa nah ini makin menderita lagi jadi sebenarnya operasinya sebentar ya 11 jam selesai tapi efek operasi itu yang sangat luar biasa dari Desember sampai Januari sampai Februari dan sampai hari ini remesan itu masih ada nah di tengah-tengah perjalanan saya Januari itu saya akhirnya kamu dengan Pak Tumbur Pak Tumbur ini memang sudah kenal saya lama ya sudah dari beberapa tahun yang lama ini kenal lama dan juga Pak Tumbur ini ketemu cuma ngomong sama saya cuma WA Tri kamu kalau ada waktu boleh nggak kita kamu ke tempat saya ke rumah saya nanti saya kenalkan dengan istri saya dengan isinya Pak Tumbur Bu Sisi karena Bu Sisi adalah seorang juga penyintas kanker ke kanker ya saya bilang oke saya sempatkan ke sana cuma Pak Tumbur bagaimana nih apa namanya saya kan lagi COVID nih audisi saya kan benar-benar lemah nggak boleh sampai saya kena COVID juga kalau kena COVID yaudah lewat lah ceritanya amit-amit gitu kan jadi datang aja ke rumah saya nanti saya sudah siapkan sesuatu yang coba nanti kita coba diskusikan saya janjian datanglah dengan Ibu Sisi di Januari itu pertengahan nah dari setelah datang ke rumah Bu Sisi ternyata di tempatnya Bu Sisi ini sudah disediakan atau Bu Sisi mengenakan Tri aku ini adalah penyintas kanker dan juga disini aku menceritakan bagaimana dia juga berjuang melawan kanker itu dan akhirnya selamat dengan berbagai macam cara dan yang hebatnya dari Bu Sisi ini dia beliau disini saya bukannya mau apa ya mau menambahkan plus-plusnya tapi ini berdasarkan based on story saya sendiri yang saya alami dengan Bu Sisi jadi Bu Sisi ini ahli dari aku puntur aku punturnya ini luar biasa beliau ini belajar sebenarnya buat diri sendiri karena beliau juga kena kanker dan beliau belajar aku puntur dan juga belajar untuk buat menyediakan berbagai macam makanan dan juga berbagai macam cara untuk bisa survive dari kanker oke saya datang ke Bu Sisi lalu saya dilakukan aku puntur yang pertama nah aku punturnya pun menggunakan alat-alat yang luar biasa disini dikasih tahu sakitnya saya disini-sini tapi sebelum saya masuk ruangan ternyata Bu Sisi pun sudah mengamankan ruangannya ini jadi di rumahnya Bu Sisi ini kenapa saya berani karena dia ada satu alat yang memang terbukti sampai saat ini saya sudah bolak-balik ke rumah Bu Sisi amit-amit dan puji Tuhan saya terjauhkan daripada COVID dan saya selama terapi pun tidak menggunakan masker tapi kalau Bu Sisi-nya ya sama timnya itu memang mereka semuanya menggunakan masker benar-benar jalankan sesuai protokol nah jadi pertama saya ditemukan di sana ternyata Bu Sisi cuma bilang masalah lu memang berat tapi sebenarnya masalah yang paling berat adalah marah emosi yang ada di dalam tubuh saya yang tersimpan di dalam tubuh saya ini yang harus dirilis dulu supaya saya bisa bisa-bisa buat segera recovery saya bilang ya memang siapa yang gak marah sih Bu Sisi kalau udah kayak gitu ibaratnya saya ini udah jatuh ke tangga eh udah jatuh dari tangga masuk ke got udah gitu ada sirem sama kotoran eh udah gitu diinjek-injek lagi nah ini saya udah paling-paling batem dah jadi mungkin kalau Bapak melihat penderitaan saya ini gampang kalau misalnya ada Bapak Ibu sekalian di sini yang merasa aduh gue kok menderita banget salah ya ternyata ada si Andri yang lebih menderita daripada Bapak Ibu sekalian nah jadi memang saya yang lebih menderita dari semuanya ini gitu ya udah gitu akhirnya Bu Sisi membantu saya merilis semua sakit hati semua luka-luka hati saya luka di badan saya luka di emosi saya dan semua emosinya ini yang dilepas semua posisi secara bertahap setelah saya terlepas dari emosi-emosi ini saya sudah mulai sampai saat ini saya bersyukur sudah lebih baik jauh jauh lebih baik daripada sebelumnya rembesan-rembesannya pun juga ada tapi sudah mulai berturang jauh tapi sebenarnya ternyata masalahnya bukan dari masalah itu ya itu ya tadi masalahnya adalah emosi atau luka-luka yang pernah ada di dalam tubuh saya Bu Sisi bisa membacakan semua luka yang pernah terjadi ketika saya masih sekolah SD waktu SMP SMA dia tahu semua dan saya gak pernah cerita apapun juga dan sekali lagi Bu Sisi bukan Cenayang ya bukannya bukannya beliau ini bukannya sebagai tukang ramal oh begini-begini enggak dia membaca dari tubuh saya dan karena beliau apa seorang yang memang belajar luar biasa belajar dari 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 China dan dia memang seorang seorang apa ya bukan seorang ilmuwan ibaratnya menurut saya nah jadi saya berapa kali sudah 6 kali saya dilakukan akupuntur ini penyak sakit yang saya derita sampai saat ini sudah berkurang hampir 80% sisanya tinggal mungkin 15-20% lagi aja yang saya masih tersisa sekarang tetapi yang paling penting saya merasa lepas nah lepas ini yang saya meniringankan dan udah gitu Bu Sisi pun membantu saya melalui nutrisi jadi beliau ini memberikan saya bantuan banyak cara jadi selain ini dia pakai ini diobatin disini dia juga beliau mengajarkan saya kalau seandainya sakit mendadak seperti apa saya harus dipencet di bagian apa beliau mengajarkan saya jadi saya mengantisipasinya jika terjadi sesuatu lagi sakit gimana saya tetap pasti bisa survive jadi pasti bisa bertahan jadi setelah itu beliau juga menyediakan saya nutrisi salah satunya yang paling yang paling sering terjadi yaitu saya sering drop dropnya dimana ketika saya lagi terlalu lemah atau capek ini bisa tiba-tiba pusing keluar keringat dingin itu bisa keluar sebesar-besar kayak biji jagung dan itu saya bikin langsung jatuh dan bisa pingsan nah posisi memberikan saya banyak nutrisi salah satunya yang nutrisi yang paling beliau sering bikinin buat saya itu adalah sup manado tanpa pakai daging-dagingan tapi ini kuahnya ini bikin saya hangat nah jadi ketika saya terapi ini spesial karena kemarin saya drop jadi beliau bikinin saya itu dan itu saya benar-benar badan saya langsung enak dan beliau juga ngajarin saya buat kalau kita sakit kalau tiba-tiba ada yang drop gimana nah ini salah satunya pucat di bagian sini di antara mulut kita nah ini ditekan-tekan ini bisa dipraktekan juga kalau misalnya bapak ibu sekalian ada yang lagi drop ya di rumah atau di jalan kita merasa pusing atau mabok pencet ini tekan-tekan aja sampai akhirnya stabil kita pucatnya bisa balik lagi normal dan ini sudah saya jalankan nah jadi yang paling penting lagi ya posisi di sini membantu saya selain itu saya juga susah tidur jadi beliau ini memang banyak macam banyak macam cara untuk buat bisa survive tapi yang paling penting untuk cepat sehat adalah tidur yang benar minimum 8 jam itu harus kalau bisa 10 jam lebih bagus tapi kalaupun enggak 8 jam atau paling enggak 4 jam kamu bisa tidur pulas itu kamu bisa recovery-nya lebih cepat jadi nutrisi-nutrisi yang dikasih sama ibu sisi ini menurut saya sih worth it banget ya ya harganya pun juga yang menurut saya juga ibu sisi ini juga termasuk apa namanya apa namanya untuk tusuk jarum saya di rumah sakit itu di RSCM dikenakan 15 menit seharga 1,5 juta ya 1,5 juta dan bayangkan itu harus dilakukan selama 30 hari di rumah sakit akhirnya saya udah gak sanggup kenapa? karena memang saya gak di cover masuransi juga jadi semua ini berbiaya bayar sendiri sampai saya pun biayanya harus korbankan biaya kuliah anak saya yang harusnya kuliah tahun ini saya pakai dulu untuk berobat yaudah yang penting anak saya pun ngomong papi pakai dulu aja saya gak kuliah gak apa-apa yang penting papi tetap live gak apa-apa saya lebih butuh papi hidup daripada saya kuliah jadi akhirnya saya disini pindah ke ibu sisi ibu sisi pun mengenakan biayanya benar-benar menurut saya sangat worth it banget ya 300 ribu sekali kunjungan itu 2 jam setengah saya dilakukan tusuk jarum hampir 35 menit lalu juga ada refleksinya bukan refleksi sih tepatnya kayak hot stone dan juga di massage ini nah di massage ini memang menurut saya yang sangat ngebantu banget dan ini luar biasa makanya saya bilang bu sisi terima kasih banget karena bergemar pun juga bu sisi dan patumbur ini adalah you are my angel kalian adalah bapak dan ibu saya yang boleh katakan disini kakak saya yang menolong saya bisa survive melewati semua sakit yang saya derita nah jadi udah gitu juga beliau memberikan saya nutrisi dari mulai minuman-minuman nutrisi dan yang paling penting yang terakhir beliau kasih lagi adalah bantal bantal ini bantalnya memang simpel bantal bisa beli dimana aja tapi yang bantal dikasih sama bu sisi itu bantalnya latek lateknya ini gak terlalu tebal dan emang saya udah akui ini luar biasa biasanya saya kalau tidur sakit leher itu kalau udah bangun itu salah bantal apa-apa itu paling gak bisa dan saya gak bisa dipijit gak bisa dipijit dalam karti kata saya pakai mesin yang bangku yang dipijit atau pijit tengkurat gak bisa karena saya masih punya kantong nah bantal itu pun sangat ngebantu banget bu sisi saya terima kasih sekali dengan harga yang menurut saya kalau saya udah cek latek itu mahal banget di luar sana tapi disini harganya masih masuk akal buat saya dan saya akhirnya ambil dua buat bu sisi juga dan ini sampai sekarang saya pakai buat tidur dan buat penganjal di bagian pinggang saya nah ini ngebantu banget jadi apa yang sudah saya alami ini tadinya saya begitu marah begitu benci kepada Tuhan begitu luar biasanya saya begitu marahnya tidak tertahankan sama Tuhan saya bilang kenapa sih Tuhan menghukum saya seperti ini kenapa gak matiin aja saya lebih baik saya mati daripada kayak begini tetapi dengan saya merilis emosi saya merilis semua marah saya melepas semua luka-luka yang ada di dalam saya akhirnya Tuhan dengan waktu yang berjalan ini memberikan saya banyak pertolongan ternyata ya setiap kita berdoa jangan selalu berharap doa kita langsung dikabulkan karena Tuhan ya mengabulkan doa kita bukannya doa yang kita mau ya dia memberikan apa yang kita butuhkan dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan ini sudah terjadi kepada saya jadi saya minta waktu itu Tuhan ini biayanya gimana nih makin hari makin besar karena makin biaya rumah sakit untuk buat kesalahannya besar sekali akhir Tuhan ada aja jalan nih buat saya ya bener bener-bener terjadi sampai waktu saya mau jual aset yang sudah ada saya ada pun juga gak semudah kayak kita mau jualan saya punya tanah mau saya jual tapi gak secepat apa yang kita jual saya coba tawarin dengan harga turun-turun orang gak mau beli juga pada saat keadaan seperti sekarang jadi saat lagi saya bener-bener lagi kekurangan kemarin akhirnya ada aja yang nolongin saya entah itu dari dari teman yang memang sahabat saya sendiri atau bahkan klien-klien saya pun banyak membantu saya dan yang paling penting orang yang gak kenal pun bisa tiba-tiba datang dan membantu saya ini yang luar biasa Tuhan sudah jalankan kepada saya jadi saya selalu ingat dan selalu berdoa kepada Tuhan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat jadi disini apapun agama kita percayalah dengan Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita percayai karena Tuhan itu gak bakal pernah ninggalin kita walaupun di saat saya kemarin sudah benar-benar nyerah waktu sakit luar biasa setelah waktu habis selesai operasi disitu saya cuma hanya bisa menangis dan menangis kenapa? karena sakitnya benar-benar luar biasa dikasih suntikan obat penahan sakit penkiller satu, dua, tiga, empat, lima sampai lima belas macam penkiller gak ada yang mempan semuanya sakit dan pendarahan keluar dari anus saya pun luar biasa begitu banyak nah tapi akhirnya Tuhan memberikan bantuan melalui apa? ya itu saya bilang dengan banyak orang yang mendoakan saya terus banyak yang saya memang sengaja waktu dari pertama saya kena dengan dengan kanker ini saya memang pasang di medsos saya pasang di instagram saya pasang di apa namanya saya pasang di facebook saya ceritakan masalahnya tapi ya mungkin orang bilang wah lu lebay enggak saya tujuannya bukan lebay saya justru mau tahu dari teman-teman yang pernah ngalamin bisa sharing kepada saya dan saya juga bisa sharing kepada teman-teman yang gak tahu nih ternyata kalau lagi kanker itu adalah seperti ini ini nah dari kesimpulan yang saya sudah jalankan sekarang saya sih cuma hanya ingin menyampaikan kepada bapak dan ibu sekalian jika ada teman saudara ataupun siapapun yang mengalami kanker lebih baik jangan sampai ikut kemo oke jangan ikut kemo dan juga jangan sampai kayak radioterapi segala macam selama masih bisa kita obati dengan cara merubah cara hidup kita dan kalau memang bukan berat-berat sekali itu masih bisa disembuhkan dengan merubah gaya hidup kita gaya hidup kita bisa merubah dengan caranya makanannya kita jadi kanker yang saya kena ini itu diakibatkan saya memang terlalu suka atau terlalu banyak makan daging merah khususnya daging sapi yang suka di barbecue di barbecue atau makan sate-satean nah itu yang berbahaya justru itu yang mengakibatkan saya kena kanker dari sana jadi kalau memang mau makan sapi pun boleh tapi ya harus benar-benar sekarang dikontrol daging merah itu sangat bahaya sekali nah jadi memang itu yang mengakibatkan saya kena kanker dan memang itu yang terjadi dan saya sudah perhatikan memang iya dan sudah gitu saya memang kelebihan berat pada jadi itu posisi yang saya sampaikan dulu bahwa inilah yang perjalanan hidup saya yang memang ternyata sekarang ini saya tinggal menuju satu langkah lagi untuk menuju kesembuhan dan nanti operasi terakhir adalah menutup kembali stoma saya dan saya kembali lagi hidup menjadi normal menjadi anak Tuhan yang lebih berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa terima kasih Pak Andri kesaksian yang luar biasa sekali Bapak Ibu mungkin kalau kita melihat kondisi yang ada satu hal saya waktu Pak Andri cerita kesaksiannya segala macam saya cuma bilang Tuhan bersyukur Tuhan jadi setiap orang itu gak melebihi kok dari kemampuannya gampang gak ngomongnya gak gampang tapi setiap kita Tuhan punya rencana masing-masing jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan sampai di sini ke Pak Tumbur ke saya atau ke Pak Andri silahkan kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ada pertanyaan sampai di sini atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau didoakan boleh chat ada kan ada ya silahkan Bu Rahel Ibu apakah bisa memberikan tip kepada kami untuk cara makan yang benar agar kami tetap sehat terima kasih seperti yang beberapa kali seminar saya ini seminar yang ke-8 sebenarnya gampang kok satu naikin seratnya kalau mau seratnya kepenuhin 25 gram itu paling minim kalau untuk laki 35 untuk wanita 25 kalau itu kepenuhi aja itu udah basic at least nutrisi yang ada itu masuk kita gak usah ngomong yang lain paling basic itu adalah naikin apa namanya konsumsi sayur dan buah dengan dengan menaikan serat 25 sampai 35 gram per hari itu cukup bantu tapi kalau memamanya untuk kasus kayak cancer dan lain sebagainya itu lihat kasus per kasus tapi pada setiap orang pada umumnya 25 gram sampai 35 gram sesuai dengan rekomendasi dari Dekes maupun WHO atau ini itu satu step dulu jadi makanya kan tadi saya katakan kan waktu pertama 50-50 50 waktu pertama sekali apa sok dulu terus kemudian salad ataupun gandu-gandu atau apa kemudian 50 komposisinya dari diri itu 50-nya lagi itu adalah makanan yang apakah undi-undian apakah nasi merah atau apa jadi setiap kita punya kesukaan masing-masing itu bisa di adjust dengan sedemikian rupa tapi yang paling utama adalah underline mandatory ya gak bisa kata enggak 25 gram serat per hari seratnya dari mana dari sayur dan buah bisa enggak dari suplemen lihat kasus tapi dengan adanya apa namanya kita makan sayur dan buah kita dapat apa tidak hanya sekedar serat tapi dapat mikro nutrisi yang lainnya sayurnya itu sayur matang atau sayur mentah variasi sedemikian rupa jadi kayak umpamanya di Sunda itu ada apa namanya protek dengan segala macam ininya terus kalau bisa dikombinasi jadi kalau saya sih gak bisa mentah 100% saya gak bisa jadi saya 60-40 atau 70-30 60 matang 30 mentah atau 40 mentah jadi saya kombinasi di situ baik terima kasih ya silahkan ya silahkan ya silahkan ya kalau dari saya mungkin bukan pertanyaan ya Bu Sisi ya silahkan tapi saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Tumbur Bu Sisi sama orang-orang yang bersaksi yang selama ini saya sempat dengar ya hari ini Pak Andre saya pikir ini suatu pelayanan yang luar biasa ya maksudnya semua itu jadi berkat gitu ya Pak Andre tadi menjadi berkat untuk bagaimana kita menghadapi sakit dan bagaimana kita bisa mengalahkan rasa cemas itu ya satu-satunya memang harus datang pada Tuhan ya itu kan saya rasa bukan cuma penyakit kanker ya semua orang yang sakit kalau mendengarkan kesaksian ini sangat diberkati oleh kesaksian Andre ya bagaimana dia dengan jujur menceritakan bergumulannya dengan Tuhan dan bagaimana dia bisa memenangkan juga karena dia datang pada Tuhan ya itu bisa menguatkan untuk semua penyakit saya pikir ya maksudnya semua orang yang sakit itu perlu dengar kesaksian-kesaksian dan memang harus diakui ya yang paling ditakutkan memang penyakit kanker nah jadi kalau penyakit-penyakit lain mendengarkan kesaksian ini ya pasti sangat dikuatkan karena orang yang sakit kanker aja bisa menghadapinya bersama Tuhan apalagi kalau penyakit lain ya harusnya bisa belajar banyak ya dari yang bersaksi sekaligus juga ada follow up-nya follow up-nya apa makanan yang sehat tapi yang sehat bukan cuma makanannya aja tapi juga rohaninya dari Pak Tumur saya kira ini pelayanan yang luar biasa musisi itu aja terima kasih saya ya walaupun saya gak ada penyakit tapi saya pikir ini saya bisa banyak belajar untuk saya bisa menguatkan yang lain juga dengan saya mengikuti acara yang diadakan oleh Ario Pagus dan saya sangat berterima kasih untuk orang lain yang mau bersaksi terima kasih Bu Rahel Bu Rahel next ya kayaknya kayaknya kesaksian saya dibandingin yang lain-lain yang lain udah luar biasa gak apa-apa namanya ini forum kita bertemu bersama-sama di dalam Tuhan ini satu pengalaman yang menyuatkan satu dengan yang lain dan yang paling utama adalah Kristus yang ditinggikan karena segala sesuatu gak ada lain selain Kristus karena dia adalah kekuatan kita bagi setiap kita masing-masing saya percaya ada beberapa Bapak Ibu yang kondisinya juga tidak lagi kondisi yang prima saat ini mungkin ada pertanyaan atau apa kita bisa saling mendoakan disini silahkan Bapak Ibu kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ya terima kasih dari saya terima kasih Ibu Rahel Tuhan berkati Ibu kalau untuk program berikutnya kita tahunnya dari mana Oh oke Ibu Bapak bisa masukin nomor HP-nya gak di chat ya atau ke HP saya juga bisa nanti saya akan 0812 9818 32 32 22 jadi miss call aja ke saya nanti saya akan atau Mpamanya WA ke saya nanti saya akan forward ke Bapak Ibu tapi kalau Mpamanya bisa masukin nomor teleponnya juga oke disini tapi kalau enggak bisa WA ke saya nanti saya akan jawab nanti kita akan forward sama-sama ada pertanyaan ke Pak Tunggur dan ke Pak Andri silakan ini dari macam-macam area ini ada dari Riau ada dari apa namanya Lampung ya ada dari beberapa lagi deh yang lain oh dari Medan juga ada ya dari Surabaya Bu Surabaya siapa Ibu Sandra oh Ibu Sandra selamat bergabung Ibu Sandra tahu dari mana Ibu saya dari grup Komsim dari dari grup itu dokter-dokter itu saya juga enggak terlalu cuma diajak gabung di situ jadi saya lihat ada ini saya coba masuk ternyata cocok lah terima kasih Ibu selamat bergabung terima kasih Ibu kok enggak bikin grup WA aja Bu kan lebih gampang nanya grup WA semua pada komplain kalau dibikin grup WA enggak hanya ini aja kita punya ada beberapa forum khususnya Riau Pato setiap kali bikin grup WA enggak ada enggak ada yang mau semua ini pada pada komplain jadi kita pikir ini enggak hanya sekali jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya juga begitu jadi kita putusin kita enggak ada grup WA jadi kita belas aja informasinya kita ketemu nanti mungkin kalau umpamanya udah covid udah oke segala macam kita bisa off air itu yang paling ideal ada lagi sebelum kita akhiri oh ya ya saya dengan Ibu pinggan selamat menikmati